Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di kisah warganet bareng saya Wira Di kesempatan kali ini masih kelanjutan cerita yang berjudul Pembalasan Sang Mantan Seperti apa kelanjutan cerita ini? Mari kita simak ceritanya Adam dan Yudi bergegas pergi ke kosan yang dulu ditempati oleh Indah Lebih kurang satu jam mereka tiba di sana Tanpa turun dari mobil Adam memperhatikan rumah kos itu dengan mata yang merah menahan air mata Kosan yang menjadi saksi bisu tragedi cinta buta dan kekejamannya Kamu tunggu di sini dulu ya Adam Biar aku yang ke sana Kata Yudi kemudian bergegas turun Menuju ke rumah kosan nomor 13 Permisi Permisi Yudi mengetuk pintu Tidak ada sautan Sepertinya kosan ini kosong Yudi berusaha mengintip dari jendela Terlihat sepi tanpa penghuni Yudi segera kembali ke mobil menemui Adam Gimana Yud? Masih kosong? Tanya Adam tampak tidak sadar Sepertinya kosong, Dam Dengan begitu akan mempermudah kita mengevakuasinya Kata Yudi bersemangat Yudi langsung menghubungi orang yang akan membantu mereka Mengangkat jenazah indah Dan seorang ustad Yang akan membantu proses pemakamannya nanti Tidak begitu lama Orang yang akan membantu mereka sudah datang Adam segera menunjukkan letak sumur tua itu Agak sulit mengevakuasinya Karena sumur itu lumayan dalam Tapi untung saja Tidak ada airnya Setelah bersusah payah Akhirnya jenazah indah dapat diangkat Adam terduduk lemah sembari menangis Menyaksikan tubuh indah Yang hanya tinggal tulang belulang Maafkan aku indah Ampuni aku Ucap Adam penuh penyesalan Sudah, Dam Yang sudah terjadi tidak bisa disesali Yang terpenting sekarang Adalah kamu mau bertobat Dan bertanggung jawab Kata Yudi berusaha menenangkan Adam Dengan langkah gontai Adam meninggalkan tempat itu dirangkul oleh Yudi sahabatnya Proses pemakaman jasad indah telah selesai dilakukan Dengan bantuan seorang ustad Adam kembali tersungkur dan menangis terseduh Dipusara orang yang telah disakitinya itu Indah Maafkan kehilafanku Aku menyesal indah Benar-benar menyesal Ratap Adam sembari memeluk nisan indah Sudah, Dam Hari mulai gelap Ayo kita pulang Ajak Yudi sembari mengangkat bau sahabatnya itu Di perjalanan pulang Adam hanya diam Fikirannya mengembara jauh entah kemana Sesekali terlihat dia memukul-mukul kening dengan genggaman tangannya Semoga dengan ini teror indah akan berakhir ya, Dam Kata Yudi berharap Kalau Jawab Adam singkat Dia tampak kurang yakin Kamu harus optimis, Dam Jangan pesimis gitu Kita sudah susah payah, lho Kata Yudi menasehati Hari sudah malam Ketika mereka sampai di rumah Adam Yudi berniat menginap untuk menemani sahabatnya itu Mereka berbincang hingga larut malam Sepertinya Adam tidak akan bisa tidur lagi malam ini B.I.M. datang membawakan dua canggir kopi dan sepiring pisang goreng Dia terlihat mengantuk karena hari memang sudah malam B.I.M. tidur aja Sudah malam Ujar Yudi merasa kasian Iya mas Jawab I.I.M. kemudian berlalu pergi Sepertinya malam ini sudah aman Tidak ada sedikitpun gangguan yang dialami oleh Adam Hingga pukul 4 pagi Adam dan Yudi baru tidur Apakah benar-benar sudah aman? Indah Jangan indah Aku mohon jangan sakiti Aisyah Dia tidak tahu apa-apa Adam memohon sambil berlutut di kaki sosok Menakutkan itu Apakah kau tidak mencintai ku lagi Dam? Jika kau memilih Aisyah Bagaimana dengan aku? Dengan anak kita? Kata sosok itu Indah Kita sudah berbeda alam Tidak mungkin kita bersatu Kata Adam berharap Indah mau mengerti Tapi aku mencintaimu Dam Sangat mencintaimu Sosok itu menangis terseduh Tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu Tapi membunuh gadis itu Itu mungkin Katanya dengan Adam mengancam Jangan indah Aku mohon jangan Adam berteriak Adam Kenapa Adam? Yudi membangunkan Adam yang menjerit-jerit Seketika Adam membuka matanya Keringatnya mengucur deras Nafasnya tampak tersengal-sengal Berulang kali dia mengusap pelu yang mengalir di wajahnya Aisah Ucapnya dengan nada khawatir Kamu mimpi Dam Tanya Yudi Aku harus menghubungi Aisah Kata Adam tanpa menjawab pertanyaan Yudi Segera Adam mengambil ponsel yang tergeletak di sampingnya Dicarinya kontak Aisah Kemudian dia menelponnya Tidak aktif Adam tampak sangat panik Segera dia melompat dari tempat tidur Dan menyambar kunci mobil yang terletak di meja Dengan berlari-lari Dia keluar meninggalkan Yudi Yang tampak bingung Adam mengendari mobil dengan tidak melepaskan injakan kakinya Dari pedal gas Menyusuri jalanan yang masih sepi Menuju rumah Aisah Sampai di sana Terdengar ceritan Aisah Aisah! Aisah! Adam memanggil-manggil dari depan pintu Dengan segenap tenaganya Adam mendobrak pintu rumah Aisah Pintu itu pun akhirnya terbuka Adam segera berlari masuk untuk menolong pujaan hatinya itu Terlihat Aisah terletak di lantai kamarnya Dia tidak sadarkan diri Dengan luka memar di keningnya Aisah! Teriak Adam sembari mendekati tubuh lungla itu Dia bingung harus berbuat apa Untuk membopongnya Dia tidak berani Karena Aisah tidak mau Bila disentuh seorang laki-laki Ya Tuhan Apa yang harus aku lakukan? Teriak Adam Adam bersimpu di samping Aisah Sambil menangis Dan sesekali mengusap bacanya Aisah! Tolong sadar Aisah! Tolong jangan buat aku menyentuhmu! Ucap Adam Tiba-tiba Adam teringat sesuatu Minyak kayu putih Gumamnya liri Segera Adam bangkit dan mencari-cari benda itu Di meca rias Aisah Namun tidak ada Dilihatnya tas yang biasa dibawa Aisah ke kantor Tergantung di dinding Mungkin di situ Ternyata apa yang dia cari memang ada di dalam tas itu Segera Adam membuka tutup botol itu Dan mendekatkannya di hidung Aisah Tidak lama kemudian Aisah membuka matanya Ah! Teriak Aisah begitu dilihatnya Adam ada di sampingnya Apa yang mas lakukan? Tanya Aisah sambil berusaha duduk Enggak Aisah Mas gak ngapa-ngapain kamu Jawab Adam gugup Mas berani sumpah Aisah Mas gak menyentuh tubuhmu Katanya lagi Aisah berusaha berdiri dengan berpegangan pada meja yang ada di dekatnya Dia tampak lemas dan terhuyung seakan mendak terjatuh Aisah Aisah Adam terkejut Dia berusaha menangkap tubuhnya di situ Tapi durungkannya Daripada dapat masalah baru Dengan berpegangan pada meja dan lemari Akhirnya Aisah sampai juga di tempat tidurnya Dia duduk di sana Sembari memegang pelipisnya Yang terasa sakit Mas ambilin air hangat untuk kompres luka kamu ya Kata Adam sambil berlalu pergi Tidak lama kemudian dia kembali lagi Aisah Dapur sebelah mana ya Aisah mengkompres pemar di keningnya Menggunakan air hangat Yang disiapkan oleh Adam Dia tampak meringis menahan sakit Sesekali juga dia tampak tersenyum Karena atasannya yang kulit itu sudah beralih profesi Menjadi asisten pribadinya Sementara Adam hanya memberhatikannya dengan wajah cemas Gadis itu sungguh telah membuatnya berteguk lutut Dan meletakkan keangkuhan karena ketampanan Kekayaan Dan jabatannya Ironis sekali Seorang playboy tampan dan kaya Kini menjadi budak cinta Mas Adam Sebaiknya mas pulang aja Aku udah gak apa-apa kok Kata Aisah sembari meletakkan adu kecil Yang digunakan untuk mengompres memarnya Di baskom kecil berisi air hangat Oke Kalau kamu merasa udah baikan Mas pulang dulu ya Iya mas Makasih ya Udah peduli sama aku Tutur Aisah Adam hanya tersenyum Dan segera berlalu sembari merokok kunci mobil Disaku jeansnya Kemudian menghilang dibalik pintu Mas Tiba-tiba Aisah memanggilnya Yes Dengan segera Adam kembali melongok ke dalam kamar Mungkin Aisah berubah pikiran Dan menyuruhnya tinggal lebih lama Tolong pintu yang rusak Karena mas dobrak tadi Dipetulin dulu ya Kata Aisah Sambil nyengir kuda Beberapa saat kemudian Pagi pak Sapa seorang sekuriti Begitu Adam Sambil di kantor Tempatnya bekerja Pagi Jawab Adam singkat Sembaru melepas kacamata hitam Yang menjadi ciri khasnya Penampilannya sungguh mengundang Pecah kagum bagi kaum hawa Yang memandangnya Adam langsung menuju ke ruang kerjanya Di atas mejanya telah menumpuk beberapa map Dan surat-surat Ufff Adam mengembaskan pantatnya di kursi Dia tampak tidak bersemangat Apalagi dia tahu Kalau Aisah tidak masuk kerja hari ini Sungguh kehadiran Aisah sangat memenuhi fikirannya Apalagi pernyataan cintanya Belum mendapatkan jawaban Aisah Gumamnya liri Adam terlihat memecamkan matanya Berusaha mengusir bayangan gadis itu Kamu belum jujur Dam Tiba-tiba terdengar suara bisikan Adam segera membuka matanya Dan menyapu seluruh ruang dengan pandangan Dia tampak sedikit ketakutan Indah Adam memanggil Iya Dam Jujurlah Aku ikah aku dan anakmu Berdengar suara bisikan lagi Indah Aku mohon jangan Indah Aku gak bisa Kata Adam sembri menoleh ke kanan dan ke kiri Mencari sumber suara Aku akan makin sulit mendapatkan hati Aisah nantinya Tambah Adam Jujurlah Kami hanya ingin diakui Kemudian terdengar suara tangisan bayi Yang begitu nyaring Adam menutup kedua telinganya Sambil menangis Indah Aku mohon Indah Jangan hukum aku seperti ini Ampunnya aku Indah Ratap Adam Tiba-tiba terdengar ketukan pintu Permisi Suara lembut yang begitu dikenal oleh Adam Aisah Adam segera berlari ke arah pintu Dan membukanya Benar saja Gadis cantik dengan hijab warna biru itu Sudah berdiri di depan pintu ruang kerjanya Dengan wajah terkejut Mas Adam Kau repot-repot bukain pintu Tanya Aisah terheran-heran Yang ditanya hanya bengong seakan tidak percaya Dengan apa yang dilihatnya Gadis itu ada di depan matanya Sembari memeluk map di dadanya Yang selalu tertutup hijab Mas Aisah memanggil sambil melambekan tangannya Berusaha menyadarkan atasannya itu Dari lamunan Aisah Panggil Adam lirik Iya mas Kok kamu kerja Bukannya mas suruh istirahat di rumah Kata Adam kecewa bercampur bahagia Sudah baik kan mas Ngebeta di rumah Nggak ada kerjaan Jawab Aisah sambil tersenyum Duh Senyumnya itu loh Yang menganyutkan Adam sampai ke laut Saat jam istirahat Adam mengajak Aisah untuk makan di resto seafood seberang kantor Maaf mas Bukannya aku nggak mau Tapi nggak enak sama teman-teman yang lain Jawab Aisah Karena sudah sering dia mendapat cindiran dari teman-teman kerjanya Terutama Dina Sebab sepertinya Dina menaruh hati pada Adam Kedekatan Adam dengan Aisah membuat Dina cemburu Aisah Please Adam memohon dengan wajah menghibah Bila sudah seperti itu Aisah tidak akan tega menolak lagi Dengan berjalan kaki mereka pergi ke resto seafood itu Adam memandang kening Aisah yang memar karena tragedi semalam Ingin rasanya dia mengusap luka itu Atau bila perlu mengecupnya Untuk mengurangi rasa sakitnya Tapi apalah daya Mungkin pukulan menggunakan tas yang akan diterimanya Nasib nasib Aisah Aisah Apa kamu sudah bisa memberi jawaban atas pernyataan cinta mas sekarang Mas benar-benar butuh kepastianmu Kata Adam setelah mereka selesai makan Mata Adam memandang penuh harapan Aisah menunduk Dia tampak berpikir Entah jawaban apa yang akan diberikannya Rasa suka itu memang ada Tapi dia takut kecewa Untuk yang kedua kalinya Rasa sakit di hatinya Belum sepenuhnya hilang Saat dia ditinggal menikah oleh kekasihnya Yang ternyata telah menghamili gadis lain Tanpa sadar air mata menitih Dari sudut matanya Aisah Mas minta maaf Kalau mas terkesan memaksa Totor Adam menyesal Begitu dilihatnya air mata Aisah Yang jatuh menetes Enggak mas Ini bukan salah mas Adam Jawab Aisah sambil terus menitikan air mata Jadi kenapa kamu menangis Aisah Tanya Adam Aku masih butuh waktu mas Tolong mengerti aku Jawab Aisah Sembari sekilas menatap wajah tampan atasannya itu Baik Aisah Mas gak akan memaksa Mas akan menunggu sampai kamu siap penjawabnya Tutur Adam Aisah tidak dapat tidur memikirkan Adam Bayangan-bayangan cinta masa lalunya selalu hadir Memenuhi isi kepalanya Pengkhianatan yang dia dapatkan sungguh teramat menyakitkan Bahkan sekedar untuk melanjutkan hidup pun Dia merasa berat Mas Adam Jawaban apa yang akan aku berikan mas? Gumbam Aisah Liri Aisah menangis mengingat pengkhianatan yang telah dilakukan Dava Kekasihnya yang dulu Saat pertunangan tengah berlangsung Datang seorang wanita dengan perut yang besar Mengaku telah diamili oleh Dava Dalam sekejap mata kebahagiaan berubah jadi nestapa Sakit dan malu yang tiada terkata Bayangan hidup bahagia hancur berkeping-keping Meninggalkan luka yang menganga dan bernana Dan luka itu terasa bagai tersiram air garam Bila tanpa sengaja harus bertemu dengan Dava dan anak istrinya Butuh waktu yang tidak sebentar untuk bangkit dari kekecewaan Dan keterburukan Dan kini Hadir kembali seorang lelaki yang sedikit banyak telah menyita perhatiannya Lelaki tampan dan mapan Yang menjadi atasannya Dan banyak dieluh-elukan oleh wanita-wanita cantik di kantornya Adam Nama itu kini bertahta di hatinya Suka Memang suka Dan cinta Sepertinya mulai ada Tapi rasa takut dikecewakan tidak bisa pergi Dari benaknya Mas Adam Apakah mas benar-benar tulus mencintaiku? Apakah sudah pasti mas tidak akan mengecewakanku? Gumam Aisyah liris sembari menatap ke langit-langit kamar Ungkap kebohongannya Aisyah Tiba-tiba terdengar bisikan di telinga Aisyah Yang membuat bulu kuduknya meremang Siapa? Teriak Aisyah sembari mencari-cari asal suara Kebohongan siapa? Kembali Aisyah bertanya Namun tidak ada lagi suara yang terdengar Hanyalah suara binatang malam yang memecah kesunyian Dengan langkah gontai Aisyah berjalan menuju ke Altebis Sesekali dia tampak memeriksa ponselnya Tidak begitu lama setelah dia tiba di Altebis Yang ditunggu akhirnya datang Dan berhenti tepat di depannya Tidak ada kursi kosong Terpaksa Aisyah harus berdiri Aisyah? Tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang Seketika Aisyah menoleh dan hampir saja dia terkena serangan jantung Ketika dia melihat siapa yang berdiri di belakangnya Dava? Kumam Aisyah liri Buru-buru Aisyah membuang muka dan kembali memandang ke arah depan Dia benar-benar tidak menyangka Akan bertemu Dava di sini Jantung Aisyah berdegup kencang seolah akan melompat keluar Mimpi apa dia semalam? Sehingga harus bertemu kembali dengan Dava Aisyah? Boleh kita bicara sebentar? Tutur Dava sembari berpindah ke depan Aisyah Matanya terlihat menghibah Dan seolah masih menyimpan cinta yang begitu besar Pada Aisyah Maaf, aku tidak ada waktu Jawab Aisyah sambil memandang ke arah lain Sakit itu kembali hadir Dan begitu menyesakan dada Aisyah, aku mohon Ucap Dava Enggak Jawab Aisyah agak berteriak Sehingga memancing penumpang yang lain Untuk melihat ke arah mereka berdua Aisyah Aisyah Aku ingin bicara Di depan Aisyah Sontak Aisyah menghentikan langkahnya Dava Dava Apa maksud kamu? Kamu sudah berkeluarga? Apa nanti kata orang yang mengenal aku? Bisa-bisa aku dibilang pelakor? Kata Aisyah berusaha mengingatkan Dava Aku tersiksa Aisyah Aku masih sangat mencintai kamu Ucap Dava sembaring menangis Dan menggapai tangan Aisyah Kemudian menggenggamnya Jangan sentuh aku Lepas Terak Aisyah berusaha melepaskan genggaman tangan Dava Tiba-tiba sebuah pukulan telak mengenai wajah Dava Hingga membuatnya tersungkur Dava berusaha bangkit sambil mengusap sudut bibirnya Yang mengeluarkan darah Jangan ganggu dan jangan sentuh Aisyah Ucap laki-laki yang memberikan bokementa Pada Dava Laki-laki itu tidak lain Adalah adab Mas Adam Liri Aisyah memanggil Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku Bentak Dava dengan adat tinggi Jika kamu berani menyentuh Aisyah Itu akan menjadi urusanku Jawab Adam dengan adat tidak kalah tinggi Kembali Adam mendak mengirimkan kepalan tangannya Ke wajah Dava Tapi Aisyah buru-buru mencegahnya Sudah mas Jangan Cukup Teriak Aisyah sambil menangis Ayo kita pergi Ajak Aisyah pada Adam sembari berjalan ke arah mobil Adam Dan masuk tanpa disuruh Siapa dia Aisyah? Tanya Adam begitu mobil sudah melaju Sesekali Adam memandang Aisyah yang tampak masih menangis Kamu gak apa-apa kan? Tanya Adam lagi Gak apa-apa mas Jawab Aisyah sambil menyeka air mata Yang membasai bibirnya Siapa laki-laki itu? Tanya Adam lagi Karena merasa pertanyaannya Yang ini belum dijawab Aisyah hanya menunduk tanpa menjawab Dia bingung Harus menjawab apa? Apakah harus dikatakan bahwa itu adalah mantannya Yang telah mengkhianatinya? Aisyah? Eeeh Teman mas Jawab Aisyah gugu Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton